Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara kita pagi hari ini. Kami mohon kesediaan dari Bapak Profesor Joko Wintoro FDFG, selaku Kedua Prasetyang Boya Bisnisku, untuk membuka acara Dialog Bisnis. Kepada Bapak Joko Wintoro, kami persilangan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Kampus Prasetyang Boya. Padahal hari ini kita punya acara besar namanya Eko Innovation. Kita akan jump di zaman di mana istilahnya adalah more promise. Banyak permintaan tapi sekolahnya tidak ada. Ini satu pelajaran di mana yang akan kita adapkan, di mana para bisnis nanti yang harus mempertemukan antara customer dengan environment. Jadi, biar besar bagi kita semua. Jadi, di diskusi ini, diskusi yang akan diperlanjutan di bulan awal. Dan saya terima kasih kepada para pembebicaraan yang akan menyampaikan ide pengalaman, saran, pemikiran pesannya untuk kita bersama-sama bersama. Dan untuk itu, selamat menikmati acara ini. Eko Innovation bagian daripada program Prasetyang Boya yang akan terus-menerus mengajakkan diskusi tentang Eko Innovation menunjukkan green business di dalam topik-topik di sekitar. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. power point supaya hasilnya lebih baik ya, lebih banyak, lebih dalam satu yaitu tantangan yang kita lakukan, yang cukup juga banyak ya, ada sekitar pantas, di pantas halaman. Terus yang kedua, tentu ini adalah perangkat-perangkat partnership dalam perangkatan baru melalui e-book innovation. Nah ini teruskan papanan beliau di dalam jutaan beliau dengan bisnis atau produser-produser bisnis panggung. Sudahkan saya sendiri hadir. Saya mulai saja, jadi untuk memubah pola pikir yang saya tahu itu, mesti dilakukan sejak diri. Sehingga kewirausahaan ini tidak dimulai setelah masa persiun dan sebagainya tadi, atau pejabat dan sebagainya, sebagainya, baru dimulai kewirausahaan. Di Indonesia, kemieruasaan ternyata masih ketinggalan dengan negara-negara yang tidak. Dan mudah-mudahan juga dengan tantangan-tantangan ke depan. Karena kalau tidak ada tantangan, kita belum terjepit, belum merasa, belum merasa apa, belum merasa penting, sehingga tidak bangun. Seperti kondisi saat ini. Kondisi saat ini, ya kita bersyukur alhamdulillah tidak ada tantangan-tantangan yang betul-betul bisa menggerakkan makna bisnis ya, yang benar-benar seperti apa yang telah dilakukan oleh pondifada kita. Secara yang telah itu kan di zaman lalu dia bisa memiliki hal-hal yang monomental. Tapi saat ini, Indonesia enggak ada, enggak ada lagi. Monorel aja kita sudah ketinggalan sama Singapura, kita kalau ngomong Thailand dan sebagainya, subway dan sebagainya, itu sudah ketinggalan. Apalagi kita berbicara mengenai co-innovation. Dari pengalaman Pak Rahman, kami, kami juga, saya juga bisa menanggapi juga apa yang disebut dengan monosukuri. Jadi masyarakat Jepang yang negaranya kecil dan kita semua tahu, karena negara kecil tidak punya energi, satu-satunya hanya SDM. Ya, hampir sama dengan Singapura yang belakang antara Korea juga. Mereka mempunyai attitude, ya mereka juga membantu suatu semangat. Semangat pola pikir tidak hanya berorientasi kepada hasil trading, hasil bisnis, atau hasil kejualan. Tetapi sesuatu hal yang betul-betul dimulai dengan hati. Contohnya, coba lagi-lagi, ini berarti kelanjutannya itu berhubungan dengan energi terbaru. Jadi contohnya tadi, makanan-makanan atau pola pelayanan atau yang diberikan oleh Pak Rahman. Dia bikin cantik ya. Bungkusannya, terus wakil-wakilnya. Betul-betul dia lakukan dari hati dan tidak hanya semata-mata untuk uang, tapi semata-mata agar masyarakat, agar customer yang menerima itu masa ada value, ada kesemangat. Dan hal ini pun pelayanan monosukur ini juga dilihat terhadap, sebagaimana, komitmen terhadap faktor ikutan dunia. Jadi masyarakat depan, pemerintah depan sangat kita apresi dan sangat sekali mengharapkan perubahan iklim atau isu-isu climate change itu bisa mengubah atau bisa memberikan suatu value dunia, tidak hanya untuk negara Jepang. Maksudnya. Nah sikap inilah yang mungkin tidak usah namanya monosukur, tapi mungkin juga acucuk-acucuk lain yang bisa kita tiru. Tidak usah kita tiru di dalam, mungkin kalau negara sudah besar ya, tapi dalam hidup kita sendiri, dalam berbisnis kita sendiri, atau hidup kita sendiri juga dengan pola-pola yang yang membuat optimisme dan memandang suatu kesatuan diri kita dengan dunia dan makanan luas. Yang ditemparukan, kebetulan Indonesia punya banyak variasi dari sumber daya yang ditemparukan, walaupun tidak terbesar, tapi cukup banyak variasinya. Baik dari panas dunia, air, biomass, maupun yang terakhir adalah solar. Namun terpenting yang kami ingin sampaikan juga, bagaimana nilai-nilai lokal ini betul-betul bisa kita bawa ke dalam satu kantanan dunia. Jangan hanya trading semata-mata yang bisa menunjukkan jangka pendek pemirahan usaha, tapi betul-betul menciptakan satu, baik dimulai dari UKM sampai ke pengusaha nasional yang besar, dan betul-betul punya daya saing lokal yang kuat, sehingga betul-betul bisa bersaing dengan asing. Ya dokternya, ya kalau panas buli bisa dikembangkan dengan fokus, yaitu menjadi satu sumber MP listrik, dan mudah-mudahan juga karena ini, bahis terlambungan dengan listrik antar ASEAN, sekarang dari dulu sudah dijadiki bagaimana ada jaringan antar ASEAN. Dan akan ada listrik panas bumi, mustinya Indonesia bisa sekuat terhadap latangan-lataran, terhadap negara lainnya, yang diperlukan Yoruba, yang diperlukan Yoruba, yang diperlukan Yoruba, yang umurnya juga akan pajak, bisa habis suatu saat. Ataupun air, tapi air saat ini menjadi perdebatan karena dari satu sisi merusak lingkungan, tapi dari sisi lain ternyata juga bisa memberikan satu nilai tambah yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi setepat. Dan mungkin terakhir dari yang saya harapkan juga dari diskusi ini, keberpihakan pemerintah tetap harus kita sebagai pelaku penusaha bisnis harus kita harapkan. Namun, tapi keberpihakan pemerintah itu terhadap usaha-usaha yang punya maksud jangka panjang. Contohnya, mohon maaf, waktu tahun 1960-1965 itu kita mungkin masih ingat ya Radio Cawak, Radio International Global itu. Memang keberpihakan pemerintah karena waktu itu masyarakat belum punya televisi, dan waktu itu masih adanya keberpihakan pemerintah yang segera sama seperti politik, perspektif belakang. Sehingga Indonesia dengan masyarakat yang banyak perlu juga penyebaran informasi politik ke daerah-daerah lebih keberpihakan pemerintah di situ. Di turunkan, pemerintah yang kuat, sehingga Indonesia bisa mendengar radio dan lain-lain. itu terbukti. Di Korea juga melalui lokal konten, Indonesia juga mencoba dengan 10-15 persen diberikannya pengusaha-pengusaha lokal masuk ke dalam bisnis-bisnis besar, namun tidak berhasil karena sama karena ada mengenai lokal konten tadi. Ya kami harapkan dalam diskusi-diskusi ini, khususnya kepada Pak 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 Luang Sekarian, teman-teman sejawat, dalam mengembangkan atau meneruskan apa yang kita harapkan menjadi satu monumental. Ini tetapi tidak hanya seperti mana lokal saja, tapi benar-benar ini sesuatu menjadi juga. Karena tantangan kita kembali lagi dunia ini, terhadap, apa, dan negara lainnya. Jangan sampai seperti kita lihat sekarang ini kan sudah pasal benar-benar sudah masuk ke Indonesia. Kita sendiri nggak bisa bikin apa dan sebagainya, kita saling juga menyalahkan. Dari mana lainnya itu juga jadi tantangan. Oleh-oleh dari sidang APE kemarin, METI bekerjasama dengan Kementerian SDM dan Kementerian War Negeri, kita memberikan dorongan kepada pemerintah, karena pemerintah memang kenyataannya itu sangat menunjukkan biar usaha, bukan bapak-bapak sekalian perusahaan-perusahaan. Namun, saya juga nggak mengerti ya, mereka sangat asosias sekali melayui METI, ayo, bagaimana masukannya, kalau nggak berbapak masukannya, perusahaan-perusahaan itu. Tapi tidak di, kayaknya spontanis saja, tidak seperti negara-negara lain. Negara-negara lain, dia memberikan suatu paparan, suasana dengan pemerintahnya sudah jadi satu. Sehingga betul-betul pemerintahnya wall out untuk mendukung itu sendiri. Jadi dengan kita, ya kami melihat, sudah sudah apa, niatnya baik, tapi karena spontanis tidak di, apa, disiapkan dengan baik, sehingga menghadapi tantangan-tantangan dari negara-negara lain yang ingin, ya apa, meningkatkan ekonomi tadi, kita tidak apa, tanggapi dengan baik juga. contohnya bagaimana nilai lokal tadi, bukan yang bisa terbesar dengan negara-negara Asia Pasifik. Terus lainnya juga, mengenai tukar-tukar teknologi. Jadi jangan sampai juga Indonesia menjadi satu pasar, dan jadi teknologi mereka, dan karena harga murah, juga dibagi dengan standarisasi, peralatan-peralatan yang kita harapkan juga bisa memendungi itu semua. Jadi demikian mungkin inilah yang, apa, dalam diskusi satu hari ini mudah-mudahan Bapak-Bapak semua bisa, sekalian juga dengan pembicaraan kibat-kibat semua di sini, misenial saya semua, Pak Profesor Pak Rinaldi di UDI, yang punya energi terbarukan, Pak Basok Pak Budi sendiri juga melaku energi terbarukan, diri yang saya kenal juga cukup lama ini. dan mudah-mudahan bisa kita, kita melakukan salam dan juga kita bisa merangkat hikmahnya. Sehingga tahun 2014 ini, tetap kita membangun optimisme. Karena saat ini teruskan di perusahaan, di perusahaan saat ini sudah menurut optimisme. di perusahaan saat ini, di perusahaan saat ini, kami pun juga tetap melakukan optimisme dengan, ya mau nggak mau, dengan perusahaan pembicaraan informasi dan partai-partai. Kita harapkan mudah-mudahan leader, yang mudah-mudahan seperti Joko Winir, yang bisa, mudah-mudahan bisa membawa kita semua ini. Demikian kata pembicaraan kami. Mungkin kalau diberi kesempatan satu dulu, Pak Jawa, silakan. Terima kasih. Ya, mau dilanjutkan, saya akan jawab. Pak Riki akan persisir, karena terutamanya kita akan ada diskusi di akhirnya Pak. Oh, begitu Pak. Baik, baik. Baik, kalau begitu sekali lagi kami atas nama masyarakatnya diberbarukan, dan sekaligus Pak Rahmat menyampaikan terima kasih sekali waktu yang diurikan ke sini, dan mudah-mudahan kita tetap melakukan optimisme, melihat perubosan-perubosan, khususnya di tahun 2014. Mudah-mudahan tahun 2014 juga tetap kita berperang, kita bantu bagi nilai leader-leader kita supaya memberikan hasil yang baik buat anak hidup kita terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang akan menyampaikan materi tentang Renewable Energy Development in Indonesia, Challenges and Opportunities Nah berikutnya juga ada Pak Budi Basuki yang akan membawakan materi tentang Renewable Energy Tapi disini Pak Budi Basuki sebagai Chief Operating Officer dari PT Medco Energy Yang akan membawakan kasus penembakan Renewable Energy di perusahaannya Dan kita juga kedatangan dari beberapa sektor industri, jadi bukan hanya penembakan energi Kita juga akan melihat pemaparan dari kasus Bio Farma Yang bagaimana Bio Farma menembangkan Eco Innovation Untuk itu kita terima kasih karena sudah berdasarkan dari Pak Sugel Rahasuk Beliau adalah Direktur Berencanaan dan Pengembangan Bio Farma Terima kasih Pak Nah selanjutnya juga ada kasus menarik dari Garuda Indonesia Jadi kita akan mengikuti bersama ya bagaimana Garuda Indonesia juga mengembangkan Eco Innovation Yang akan memaparkan materi tersebut adalah Bapak David Dibisono Beliau adalah Senior Manager Occupational Safety, Health and Environmental di PT Garuda Indonesia Juga kita kedatangan Pak Briantila Beliau adalah Presiden Director dari Marta Tila Group Yang akan membawakan kasus pengembangan Eco Innovation di Martinabirtual Selamat datang Pak, terima kasih Dan juga yang terakhir ada Pak Ignes Kemalawarta Beliau adalah Director of Sinar Maslan Yang akan membawakan kasus Green Building A Case of Sinar Maslan Jadi itu adalah 6 pembicara yang akan menyampaikan materi Tentang Pengembangan Eco Innovation di perusahaan masing-masing Nah setelah pembicara dan menyampaikan presentasinya Baru nanti akan kita ikuti dengan dialog dan diskusi Oke, untuk pertama kali kita persilahkan Pak Profesor Rinaldi tadi ini Untuk menyampaikan materi ini Silahkan Pak Sebelum saya mulai Saya sampaikan untuk siap pembicara diberikan waktu di kongres B Jadi kalau semua kebicaraan memanfaatkan waktu di kongres B Untuk menyelesaikan materi ini Terima kasih Pak Adik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Setia Muliak Karena memang saya Sejak tahun 2008 Saya intens Mensosialisasikan bahwa Indonesia Jika mau Jika ingin Bisa mencapai 75% At least Pada tahun 2050 dari NNI terbarukan Pada saat saya masuk Jawa NNI nasional Saya ingin mencapai mimpi Karena Konsep itu saya utarakan pada saat saya ikut live ANAS 2008 Saya membuat tugas akhir setelah 9 bulan dididik di sana Saya membuat Bagaimana kita mencapai 75% itu jika kita mau Dan sampai saat ini Keyakinan saya itu Semakin besar dan bahkan bisa 100% jika kita mau Saya diberi judul peluang bisnis Di energi terbarukan Dan memang peluang ini besar Sebagai contoh Malaysia Singapur Thailand Itu membuat bisnis Solarcell Dengan sasaran pasar Indonesia Singapur Menanamkan investasi yang besar Karena nanti Setelah tahun 2020 Akan ada bumi Permintaan Solarcell di dunia Dan dia melihat Indonesia adalah salah satu pasarnya Kita lihat selanjutnya Silahkan Setintas saja Kita perlu sadari bahwa Energi di Indonesia itu Yang utama ada tiga peran Sebagai income Indonesia Itu yang utama sekarang ini Terlihat dari langkah-langkah pemerintah Yang kedua Sebagai bahan baku Dan yang ketiga baru Energi Ada dampak sampingannya At least ada empat Sampai harga sahabut Dipengaruhi oleh harga energi Selanjutnya Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan energi Nasional Itu ada empat Kita lihat Pertama dari potensi energi Yang kita miliki Silahkan Kita mempunyai Yang sekarang ini selalu Dibuat Seolah-olah kita tidak mempunyai potensi energi yang besar Kita mempunyai potensi energi yang sangat besar Kita lihat batu bara 75% dari batu bara kita Sekarang ini kita ekspor Lebih dari 50% Terus naik gitu Gas kita kita ekspor Dan batu bara yang kita miliki itu Itu baru 100 meter Kedalaman Jadi kalau didalamkan lagi Menurut Tekmina Itu Dibangnya SDF Itu bisa 200 Gas bumi kita Cukup besar Dan kita punya Sair gas Dan CBM Yang jauh lebih besar daripada Gas bumi kita Sair gas ini yang membuat Harga gas di Amerika murah Saat ini Karena Amerika Menemukan banyak Sergas di Amerika Sehingga harga gas murah Akibat dari harga gas murah Yang tadinya batu bara Amerika itu dipakai sendiri Sekarang di ekspor Sehingga Cina menyetok Sebagian Batu bara kita Dan dia menggunakan batu bara Yang lebih Berkualitas dari Amerika Karena Amerika sudah punya gas Batu balanya di ekspor Sehingga penemuan Sair gas di Amerika Merubah Bisnis Energi dunia Sehingga kita sekarang ini Harga saham PTPA turun Sudah 2 tahun Tidak naik-naik Sampai sekarang Selanjutnya Silakan Energi terbarukan Kita punya energi terbarukan Yang cukup besar Angka-angka di atas Tidak akan bermakna Apa-apa Apabila tidak melihat Angka yang dibawah Bahwa Total kapasitas Pembangkit kita Dikumpulkan Seluruh Indonesia Hari ini Hanya 45 gigawat Coba bayangkan Angka-angka di atas itu Bandingkan dengan Seluruh Yang kita punya Sekarang ini Jadi ini kita 45 Bayangkan Berapa besarnya Angka ini Selama ini Angka ini Kalau kita tidak Lihat Angka yang ini Ini maknanya Tidak terlalu Bermakna Tapi begitu kita lihat Ternyata kita Punya potensi Yang luar biasa Selanjutnya Ya Silahkan Mana Yang ini Oke Bayangkan Kita Dinyatakan Oleh dunia Saya dengar Ini di Jepang Saya sendiri mendengar Bahwa Indonesia Akan menjadi Arab Saudi Yang bayangkan Kedepan Dari data-data ini Saya membuat kesimpulan Bahwa Kekurangan Energi Yang dialami Oleh kita Selama ini Bukan karena Kita tidak mempunyai Sumber daya energi Tetapi Kita belum Menemukan Tata kelola Yang tepat Belum menemukan Saya tidak mau Menyatakan Salah Tapi kita Belum menemukan Perkembangan Teknologi dunia Yang akan Mempengaruhi Kita Dan kita Tahu bahwa Kita tidak Pernah Menjadi Keren Untuk Perkembangan Teknologi dunia Padahal kita Pengekspor Batu Barat Terbesar Di dunia Pengekspor CPO Terbesar Di dunia CPO Itu Barat Untuk Bayang Kita Seharusnya Bisa Menentukan Bagaimana Harga Perlu Naik Di dunia Kedua Itu CPO Itu Standarnya Ringgit Malaysia Berhasil Membuat Dunia Menggunakan Ringgit Untuk Harga CPO Seharusnya Rupiah Kita Lihat Kedepan Sampai 2050 50 Hampir Semua Penggunaan Energy Akan Dikonvert Kepada Energy Listrik Kita Lihat Perkembangan Dunia Sekarang Ini Hanya Tinggal Sebagian Kecil Nantinya Yang Lipid Saya Saya Tahu Bahwa Kita Termasuk Indonesia Sekarang Sedang Mengalahkan Mobil Listrik Kita Punya Profesor Disini Yang Ahli Sudah Sudah Men Convert Dari BBM Ke Listrik Bukan Hanya Energinya Tapi Dari Combustion Engine Diganti Dengan Motor Listrik Ini Suatu Revolusi Besar Bagi Transportasi Industrik Bukan Hanya Sekedar Menukat BBM Kepada Listrik Tetapi Ada Teknologi Utamanya Combustion Engine Akan Diganti Dengan Motor Listrik Sehingga Pada Tahun 90-an Amerika Yang Sudah Siap Siap Ingin Memproduksi Motor Listrik Mobil Listrik Dia Tunda Kebetulan Salah Satu Teman Saya Satu Lab Meneliti Itu Dan Hasil Akhirnya Kesimpulannya Diusulkan Kepada Amerika Supaya Menunda Karena Tidak Siap Amerika Untuk Merubah Teknologi Dan Kompasir Kepada Motor Listrik Kemudian Bio Tadi Saya Sudah Utarakan Bahwa Kita Akan Menjadi Saudi Arabian Yang Biodul Sekarang Sudah Semua Dari Ini Etanol Dan Biodiesel Kita Sudah Produksi Tetapi Harganya Masih Mahal Jadi Permasalahan Adalah Harganya Masih Mahal Sekarang Sudah Ada Kapal Yang 100% Disupply Dari Solan Sel Sudah Ada Pesawat Yang Keliling Dunia Kita Lihat Di Kewan Keliling Dunia Dengan Solan Sel Terlalu Sangat Mahal Karena Teknologi Adalah Solan Membuat Membuat Konsep Konsep Bahwa Industri Ikannya Akan Ada Di Tengah Laut Dengan Menggunakan Energi Laut Energi Air Kemudian Harga Energi Dunia Akan Mempengaruhi Perkembangan Petrol Dunia Meramalkan Negara-negara Industri Meramalkan Bahwa Pada Tahun 2020 Energi Terbarukan Akan Sama Harganya Dengan Energi Posit Dan Saya Ambil Sepuluh Tahun Setelah Akan Terjadi Energi Terbarukan Akan Lebih Murah Daripada Energi Fosil Sehingga Akan Terjadi Fenomena Lampu Heman Energi Saya Sebut Begitu Karena Dulu Lampu Heman Energi Ini Pertama Kali Dikasih Gratis Oleh PRN Karena Mahal Dan PRN Mendapatkan Keuntungan Kalau Kita Menggunakan Lampu Heman Energi Orang Risik Tau Tetapi Sekarang Karena Lampu Heman Energi Itu Menguntungkan Kita Tanpa Dikasih Insektif Kita Beli Terima 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 Terima